Sejak 24 Februari lalu, Sandi Tumiwa memang diketahui telah bebas bersyarat dari rumah tahanan Salemba usai merasakan dinginnya penjara selama 15 bulan lamanya. Kembali menghirup udara bebas, Sandi pun kini terlihat mulai kembali menjalani hidupnya. Namun kemarin, pria berusia 35 tahun itu terlihat kembali mendatangi rutan Salemba, bukan karena dirinya kembali ditahan, melainkan untuk mengunjungi dan memberi semangat kepada rekan-rekannya di rutan. Sekarang ada di sini lagi. Artinya saya kembali lagi untuk bukan sebagai warga binaan, tetapi sebagai pemberi ataupun berbagi ikmah di rutan Salemba. Saya banyak teman di sana, Alhamdulillah. Banyak teman-teman warga binaan juga. Banyak juga tugas-tugas yang baik sama saya, Alhamdulillah. Membina saya, mengajari saya, menasihatin saya di sana. Dan saya dipercaya di sana, Alhamdulillah. Dan teman-teman juga di sana, kan kita sebagai pengurus masjid di sana, terus juga sebagai orang-orang yang kreatif gitu kan, untuk membuat kegiatan-kegiatan yang positif, untuk bisa mensemangati para warga binaan di sana. Pada waktu itu, akhirnya ketemu lagi akan kangenan semuanya gitu kan. Jadi, ya, rahat, happy, tenang, indah. Jadi, ya bersyukur, dimanapun kita berada, ternyata ya Allah. Ya, kalau kita bahagia itu simpel, ternyata. Di tempat yang mulut orang itu, kesannya negatif dan lain-lain, saya bisa menemukan kebahagiaan juga. Di luar daerah yang kita notabene, atau ujung burung gimana, saya juga bisa mendapatkan kebahagiaan. Ternyata begitu, bahagia simpel. Meski pada awalnya sempat merasa sedih, namun kini seusai bebas dari penjara, Sani mengaku justru merasa sangat bersyukur. Antaran pengalamannya di penjara diakui memberi banyak pelajaran positif bagi dirinya. Hikmanya, yang pertama itu adalah kesadaran. Sadar, pertama, kita dulu terkenal. Terkenal buat apa? Kayak iya, tapi kayak buat apa? Ya kan? Punya keluarga, iya. Tapi keluarganya seperti apa? Jadi kan ada kalimat berikutnya, saya belum sadar pada waktu itu. Kemarin, terkenal kaya semua. Akhirnya, Allah bersihkan, Allah fitrahkan, Allah kosongkan, Allah uji. Akhirnya saya bisa perlahan belajar, mengenal satu persatu yang namanya terkenal, mengenal namanya kaya, mengenal yang namanya keluarga. Nah itu. Jadi, saya bersyukuri, karena hidup itu kan terus belajar. Lalu sejauh ini, apakah Sandi telah bertemu dengan buah hatinya, serta bagaimanakah kelanjutan perkara harta gondogini Sandi dengan Teysa, serta kasus perdata Sandi dengan Anissa Bahar. Ya kemarin, karena sih waktu awal-awal keluar kan bertemu sekali. Terus kan, ya akhirnya kan saya hijrahkan keluar kota dulu, untuk nenangin diri. Kalau punya laki-laki kan nggak ada tuh namanya ini. Nggak ada, pasti tetap. Pasti ketemu. Nggak ada yang namanya mantan bapak atau anak. Walau, itu masalah pribadi, nggak harus dibahas-bahas. Aib kok dibuka. Nggak boleh. Iya kan? Buat apa ngebuka aib? Ini kan hal yang positif. Kalau dari sini kan kita ngomong, hukum positif lah. Kita ngikut hukum positif aja. Saya manut sama hukum. Saya panut akan hukum. Manut ya. Boleh manut sama hukum. Wajah. I want you to love me now.